Hai guys welcome to channel NSID di video kali ini kita akan membahas mengenai jajaran klan terkuat di anime the most notorious stalker dari peringkat pertama hingga ke-7 informasi ini langsung dari versi like novelnya dan bukan dari video orang apalagi versi wiki fandomnya jadi lebih up-to-date pastinya klan mana saja yang berada di jajaran Seven Star regalia dan seberapa hebat klan tersebut dan bagaimana klan beli tempes milik Noel bisa meraih status Seven Star regalia serta diakui sebagai klan yang kuat Oke daripada lama-lama berikut pembahasan topik kali ini sebelum kita membahas jajaran klan terkuat tersebut akan lebih baik kita mengetahui bagaimana sistem klan itu dapat bekerja di dunia seeker klan adalah organisasi besar yang menjadi rumah bagi banyak seeker berbeda dari parti biasa yang hanya terbentuk berdasarkan kebutuhan sesaat dari misi ke misi lainnya klan memiliki pengakuan resmi dari pemerintah atau pihak asosiasi dan ini menjadikannya lebih dari sekedar kelompok seeker biasa bisa dibilang klan adalah level tertinggi dari sebuah organisasi di dunia seeker untuk menjadi klan resmi tentu ada beberapa persyaratan ketat yang harus dipenuhi terlebih dahulu namun begitu sebuah klan mendapat sertifikasi mereka bisa menerima misi langsung dari pemerintah termasuk tugas-tugas pentingnya tidak tersedia bagi kelompok atau individu independen salah satu tugas utama yang sering dibicarakan kepada klan adalah penaklukan abis sebuah misi yang sepenuhnya diawasi oleh asosiasi seeker biasanya hanya klan yang memiliki kualifikasi tinggi yang diizinkan untuk melakukannya namun dan ada celah bagi seeker independen untuk bisa terlibat terutama ketika klan besar menghadapi beban kerja yang terlalu banyak maka dalam situasi seperti itu klan sering melakukan kontrak kerjasama dengan partisiker sistem ini memberikan keuntungan tambahan bagi klan karena mereka tetap mendapatkan profit tanpa harus mendapatkan banyak resiko lebih kemudian kegagalan klan dalam menyelesaikan misi juga memiliki dampak yang besar kontraktor berikut yang dipekerjakan seringkali meminta bayaran lebih tinggi mengingat resiko yang mereka hadapi itu meningkat juga untuk menghindari situasi ini biasanya ada biaya awal yang harus dibayarkan oleh klan sebelum mengambil misi yang biasanya bisa mencapai biaya 20 juta field atau bisa lebih pada akhirnya klan dan singer penuh dengan tantangan bergabung dengan klan memberikan keuntungan jauh lebih besar tetapi mereka yang memilih tetap independen harus siap menghadapi resiko besar juga dan perjuangan berat untuk bisa bertahan namun ada satu keuntungan besar jika klan berada di peringkat atas contohnya adalah klan dengan prestasi Seven Star Regalia yang merupakan simbol puncak kehormatan dan prestasi di kekaisaran felnan sebuah gelar yang hanya diberikan kepada klan-klan terbaik oleh kaisar sendiri Regalia ini bukan hanya sekedar penghargaan melainkan representasi status yang memberikan kekuasaan otoritas dan hak istimewa yang luar biasa besar sebagai bagian dari sistem kehormatan ini hanya ada tujuh kursi Regalia yang dapat diberikan kepada tujuh klan saja empat klan tiga bintang dua klan dua bintang dan satu klan satu bintang klan yang berhasil mendapatkan gelar ini dianggap sebagai Seven Star Regalia klan yang paling bersinar di ibu kota dan melampaui klan-klan lainnya dalam segala aspek yang ada gelar Regalia memberikan keuntungan besar selain prestis yang melakat padanya pemegang Regalia mendapatkan berbagai hak istimewa seperti bebas akses pajak untuk pengeluaran operasional izin kepemilikan airship yang biasanya hanya diperbolehkan bagi bangsawan elit serta akses ke zona-zona telarang yang diawasi ketat oleh asosiasi shiker tidak hanya itu gelar ini juga mencerminkan keunggulan klan dalam pertempuran strategi keberanian pengalaman serta sumber daya keuangan saat ini tujuh klan yang menyandang Regalia adalah Supreme Dragon dengan bintang satu hand dan kef of the universe bintang dua serta Blade Flash god dinner pada modem dan buat tempest untuk sekarang di bintang tiga semua klan ini memiliki rekam jejak yang luar biasa termasuk mengalahkan Lord abyss tingkat 12 lebih dari sekali sebuah prestasi ia sulit diraih klan biasa namun untuk mendapatkan tempat di regalia perjuangan berat harus dilalui seorang master klan minimal harus mencapai peringkat tak untuk dianggap layak tanpa terkecuali bahkan jika klan memiliki sekutu kuat dan sumber daya yang melimpah jika master klannya masih terjebak di peringkat B maka gelar regalia tetap tidak bisa dirahi sistem regalia juga bisa dibilang dinamis jika satu klan kehilangan haknya atas regalia kalan lain dipertimbangkan sebagai penggantinya namun proses ini tidaklah instan setelah sebuah kursi kosong asosiasi seeker akan membeli sejumlah kandidat dan izin dari keluarga kekaisan diperlukan sebelum klan baru bisa mengisi posisi itu namun dalam situasi genting dimana klan regalia tidak tersedia memenuhi tanggung jawab mereka klan dengan reputasi tinggi bisa memenuhi kursi tersebut dengan segala hak istimewa dan kehormatan yang melangkat pada status regalia tidak heran jika menjadi salah satu dari tujuh bitang ini adalah impian besar bagi setiap klan di kekaisaran namun dibalik kejayaan tersebut tahun jauh besar menanti mereka yang berhasil mencapai pucat hanya yang terbaik dari yang terbaik yang mampu bertahan di sana selanjutnya kita akan mulai ke topik utama dimana kita akan membahas peringkat klan Seven Star regalia dari pertama hingga ketujuh dan membahas bagaimana klan Blue Tempest milik Noel bisa mendapatkan gelar regalia itu oke untuk klan pertama adalah klan Supreme Dragon dengan satu bintang regalia klan Supreme Dragon dipimpin Victor Krauser yang merupakan seeker X-Rank dia adalah seorang pria dengan rambut warna kemasan dia jauh lebih tua usianya hampir sekitar 60 tahunan tetapi itu sama sekali tidak terlihat dari sosoknya dan senjata bilah gedanya merupakan senjata utamanya menurut Noel tidak diragukan lagi Victor dan Leon memiliki kemiripan aliran sir mereka jauh lebih lancar daripada seeker biasa karena memiliki skill heavenwing itu artinya Victor seperti Leon yang sama-sama merupakan seeker yang memiliki Joe Paladin dan untuk wakilnya adalah Zekh Weinstein yang juga merupakan seeker X-Rank Supreme Dragon tidak semata-mata bisa berada di peringkat pertama karena kekuatan yang dimiliki namun kontribusinya terhadap kekaisaran begitu besar terutama sering aktif dalam penaklukan abis tingkat atas belum diketahui berapa jumlah anggota yang dimiliki klan tersebut tapi kelas Super Dragon merupakan satu-satunya klan dengan dua seeker X-Rank di dalamnya selain itu awalnya wakil klan master adalah Sharon Valentine yang merupakan mentor dari Zekh Weinstein namun karena Zekh dinilai lebih pantas karena berhasil mengalahkan Sharon Zekh dinilai pantas untuk mengatikan posisinya itu sebaliknya Victor meskipun merupakan X-Rank dia sudah berusia hampir 60 tahun hal ini membuatnya tidak bisa aktif lebih sering untuk misi penaklukan karena menurut Victor kekuatannya saat ini hanya sebatas Rang A saja karena faktor usia yang mulai tua selain itu bisa dibilang Super Dragon merupakan salah satu klan yang menjalin hubungan baik kerjasama dengan Noel stolen hal ini tidak lepas dari kerjasama Noel dengan Zekh di balik layar dan kerap kali berbatu Noel di situasi tertentu misalnya ketika acara simposium dan konflik klan Will Tempest melawan klan Roley kemudian klan dengan peringkat kedua adalah klan Han dengan dua bintang regalia pemimpin klan Han yaitu Mech Han adalah pria baru tubuh besar dengan kulit coklat dan rambut putih meskipun usianya sudah mencapai 50 tahun tubuhnya tampak masih berotot dan ia mengenakan baju besi kulit sambil membawa polo perang raksasa di bahunya sementara itu untuk wakil klan Han yaitu adalah putra suhu Mech Han yaitu Carles Han yang usianya sekitar 20 tahunan Carles memiliki wajah yang tampan dan meskipun ia mewarisi rambut putih ayahnya keduanya justru sama sekali tidaklah mirip selain perbedaan dan fisik ia memiliki semua kelebihan dari Mech Han sebagai seorang seeker bisa dikatakan Carles adalah seeker dengan kelas lancer rank A dengan Job Terminator ia membagi tombak panjang dan tipis setinggi tubuhnya dan ia telah aktif dalam pertempuran sejak usia 10 tahun ini telah membuatnya menjadi sosok yang kuat diantara para seeker muda sementara itu untuk Mech Han tidak disebutkan ranknya namun yang pasti mereka berada di rank A dan jumlah anggotanya tidak disebutkan sejauh ini tapi yang pasti mirip lah sama seperti klan Supreme Dragon dimana posisi peringkat dua ini didapatkan karena kontribusinya ketika sering menaklukkan abis dan untuk informasinya masih relatif sedikit juga kemudian untuk klan peringkat ketiga dengan dua bintang regalia adalah Cave of the Universe yang dipimpin oleh Westman ia berasal dari wilayah timur jauh tetapi tidak seperti Koga Tsukishima ia berasal dari benua timur yang bernama Kou meskipun dia sering dipanggil Westman di Kaisaran Falnan nama aslinya adalah Yu Hauran dia memiliki tubuh yang tinggi dan ramping dan ia bersikap feminim dan juga ia memiliki rambut hitam kebiruannya menjadi ciri orang timur dan juga ia sering mengenakan pakaian timur berkilau yang dikenal sebagai kimono dan ia sering memegang kipas lipat di satu tangannya untuk informasinya juga masih relatif sedikit dan baru diketahui sebagai pemimpin klannya saja kemudian selanjutnya adalah klan Goddiner yang berada di peringkat 4 dengan 3 bintang regalia klan ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Dolly Garner dia adalah wanita pintar yang pernah ditemui Noel sebelumnya ketika membicarakan upaya bersama untuk melawan klan Roley Dolly Garner merupakan shiker rank A tingkat atas dengan kelas priest dan job rank A yang bernama Archangel dengan job tersebut Dolly dapat memberikan atau mengambil sebuah intensitas kehidupan contohnya dia dapat mengambil energi kehidupan pada tanaman dan digunakan untuk menyembuhkan orang lain atau dirinya sendiri kemudian berbicara mengenai klan Goddiner klan ini pernah disinggung oleh Noel di animenya ketika Noel dan Alma melihat kapal terbang melintas di atasnya dan bisa dikatakan klan ini termasuk klan ikonik karena hanya berisikan anggota perempuan saja di dalamnya dan klan ini sering terlibat melawan organisasi kultus ataupun teroris yang menargetkan ke Kaisaran Felnan dan ada informasi nih Tania juga merupakan anggota baru klan Goddiner yang baru saja direkrut setelah dicapakan oleh Noel karena tidak diterima masuk ke dalam klan Wild Tempest dan juga seperti yang dijelaskan di awal Dolly punya kekuatan penyembuhan unik oleh karena itu dia sering berhubungan dengan para bangsawan sehingga glannya termasuk klan yang memiliki banyak sekali harta kemudian klan peringkat kelima adalah klan Blade Flash dengan bintang 3 Regalia klan ini dipimpin oleh Arthur McBain yang mengenakan baju besi warna emas dan perak dan memiliki dua pedang panjang yang dikatkan di punggungnya bisa dibilang Arthur ini berusia sekitar pertengahan 30-an dan memiliki rambut coklat yang dipotong pendek sama seperti Koga, Arthur ini memiliki kelas yang bernama Long Swordman dan juga merupakan si kering A dengan Job Braver kemudian menurut Leon, Arthur ini merupakan keluarga yang memiliki agenemi perpedang McBain yang dianggap sebagai teknik perpedang terbaik di Kekaisaran selain itu juga Arthur pernah bertarung dengan Koga di Seven Star Cup dan meskipun keahlian perpedang Koga di bawah Arthur karena Job Rank A Koga berada sedikit di atas Arthur Koga dapat mengalahkan Arthur di pertarungan tersebut sejauh ini baru informasi itu saja yang membahas mengenai klan Blade Flash kemudian klan peringkat ke-6 yaitu klan Pandemonium dengan 3 bintang Regalia klan ini dipimpin oleh seeker yang bernama Leoeddin yang dikatakan merupakan seeker terkuat di dunia dan untuk wakil klannya adalah Sumika Claire yang merupakan gadis cantik dengan rambut berwarna hitam ia juga seeker yang A yang memiliki sahib hitam yang tumbuh dari pinggul dan dia merupakan Ras Karura, makhluk hibrida burung kemudian untuk informasi mengenai Leoeddin kalian bisa lihat video pembahasan mengenai seeker terkuat disitu sudah dijelaskan cukup lengkap juga jadi kita bisa fokus ke pembahasan klannya saja meskipun klan ini dipimpin oleh seeker terkuat klan ini tidak begitu sering berkontribusi dalam penaklukan abis tingkat tinggi dan minim prestasi hal ini karena Leo termasuk malas berurusan dengan misi seperti itu sehingga sebagian besar kegiatan klan ini diwakilkan oleh Sumira Claire tapi ketika klan itu dibantu oleh Leo ketika menaklukan abis tingkat tinggi maka dapat diatasi dengan cepat tanpa bantuan anggota lainnya dan tanpa keberadaan Leo ini, klan ini tidak akan masuk jajaran Seven Star Regalia kemudian peringkat ketujuh yaitu klan Wild Tempest dengan tiga bintang Regalia klan ini dipimpin oleh Noel dan wakilnya itu Leon sebelum klan Wild Tempest mendapatkan status Regalia awalnya peringkat ini ditempati oleh klan Roley yang dipimpin oleh Johan Ashfield dan wakilnya Zero Lindrek klan ini memiliki 7 rank A, 65 rank B, dan 18 rank C bayangkan saja jika klan Roley saja memiliki banyak anggota berapa banyak anggota yang dimiliki klan peringkat atas lainnya pasti sama banyaknya juga mulanya klan Roley itu bukan termasuk jajaran di Seven Star Regalia tapi semenjak pemimpin klannya itu meninggal dan digantikan oleh Johan dengan cepat klan ini berada di puncaknya dan mendapatkan status Regalia-nya bisa dibilang Johan merupakan si kreng A setara dengan X rank itulah yang membuatnya dapat menaklukan abis tingkat 12 seorang diri saja kemudian konflik dengan klan Will Tempest dimulai ketika Noel berupaya mendapatkan status Regalia untuk klannya seperti yang dijelaskan di awal, Regalia hanya bisa didapatkan jika posisi itu kosong jadi Noel harus menaklukkan klan Roley terlebih dahulu mengapa Noel mengincar klan ini? karena klan ini baru naik statusnya dan Johan memiliki sebuah rencana strategis jadi Noel berniat mengambil proyek strategis milik Johan tersebut dan juga sebelum meraih status Regalia untuk klannya Noel berhasil memenuhi persyaratan seperti penaklukan abis tingkat 11 untuk meraih pamor dan abis tingkat 12 sebagai persyaratan awal agar diterima sebagai Regalia pada akhirnya konflik tersebut dimenangkan klan Will Tempest dan Will Tempest menggantikan posisi peringkat 7 tersebut dan kemudian setelah dilantik oleh Kaisar sebagai hadiah atas status Regalia tersebut Noel akhirnya meminta permintaan agar menjalankan pertarungan antar seeker kemudian bisa dikatakan klan Will Tempest milik Noel termasuk yang paling kecil karena baru berisikan 5 anggota inti saja meskipun Noel memperkerjakan beberapa staff untuk mengurus pekerjaan administrasi klan itu termasuk relatif kecil jika dibandingkan dengan klan peringkat atas lainnya oke itu saja informasi klan peringkat atas yang sudah dijelaskan sejauh ini dari volume 1 hingga volume 4 terbarunya peringkat ini berdasarkan prestasi, kekuatan serta aspek lainnya dan bukan sekedar kekuatan tambur mereka di lapangan jadi tidak menutup kemungkinan klan Will Tempest yang berada di peringkat 7 bisa berada di tingkat pertama oke itu saja pembahasan kali ini kurang lebihnya gue mohon maaf jangan lupa like, share, dan subscribe and see you next time sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati